Intro Timnas Hancurkan Timur Leste Bisa lolos ke semifinal SIGIM 2021 Jika Timnas menghancurkan Timur Leste pada selasa 10 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia U23 akan memepet Vietnam di klasemen grup A SIGIM 2021 Selain memepet Vietnam laga ini penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk membuka jalan lolos ke semifinal SIGIM 2021 Sebelumnya hasil mengecewakan didapatkan Timnas Indonesia U23 Asuhan Sintayong ketika menghadapi tuan rumah Vietnam di laga pertama bermain di stadion Pietri pada Jumat 6 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat Sekuat Garuda muda kalah 0-3 Banyak yang menilai Sekuat Garuda tak akan bertengker sebagai juara grup di akhir klasemen setelah kalah dari Vietnam Jika pun lolos ke semifinal SIGIM 2021 Timnas Indonesia U23 diprediksi hanya finish sebagai runner-up grup A SIGIM 2021 Namun harapan untuk finish sebagai juara grup A SIGIM 2021 ternyata masih ada sebab Timnas Pietram U23 dikejutkan pada partai kedua melawan Timnas Filipin U23 pada Minggu 8 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat Sekuat Asuhan Pak Hang Sio yang menguasai pertandingan selama 90 menit tidak berhasil mencetak gol alhasil laga berakhir sama kuat dengan skor 0-0 Saat ini Timnas Pietram U23 menempati kedua grup A SIGIM 2021 hanya dengan 4 poin poin yang sama dipegang Timnas Filipin U23 yang beruduk di puncak klasemen Seandainya Timnas Indonesia U23 menang melawan Timur Leste U23 tentu mereka akan merauk 3 poin perdana hal itu berarti sekuat Asuhan Sintayong berada 1 poin dengan Vietnam dan Filipin Kebetulan besok Vietnam tidak melakoni pertandingan sehingga Timnas Indonesia U23 berpotensi merapatkan jarak Sementara itu Filipin bakal berjumpa Myanmar yang kini merauk 3 poin Timnas Indonesia U23 memiliki kesempatan merauk gol sebanyak-banyaknya di laga kontra Timur Leste sebab di dua laga awal Timnas Timur Leste U23 selalu kebumpulan lebih dari 2 gol Timnas Asuhan Pabio Magrao itu kalah 0-4 dari Timnas Filipin U23 di partai pembuka dan tumbang 2-3 dari Timnas Myanmar U23 jadi sanggup lolos ke final se-game 2021 Timnas Indonesia U23 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati